Intro Sudah sejak satu tahun lamanya, berbagai event olahraga yang biasanya dapat kita saksikan kini berhenti diakibatkan pandemi COVID-19. Hal itu dilakukan semata-mata untuk mendukung upaya pemerintah dalam memutus rantai penularan COVID-19. Menyikapi hal tersebut, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Tabalong tetap menaruh perhatian dalam pembinaan para atletnya. Terus, bagaimana langkah KONI Kabupaten Tabalong untuk dapat melaksanakan program kerjanya di tengah pandemi COVID-19? Kalau memirsa setia TV Tabalong, kembali lagi di program Spotlight bersama aku, Maulidya Putri. Kali ini kita berkesempatan langsung untuk bertemu dengan Ketua Umum KONI Tabalong dan beserta para pengurus KONI Tabalong lainnya. Kalian yang kepo, yuk ikutin aku! Hari ini kita akan membahas masalah program kerja KONI Kabupaten Tabalong tahun 2021. Yang mana kita ketahui bersama pada tahun 2021, kita masih menghadapi masalah besar. Yang tentunya, masalah besar yang dihadapi oleh kita ini juga masalah besar bagi dunia, yaitu COVID-19. Dan tentunya, dengan masa pandemi COVID-19 ini, kami berharap COVID-19 tidak eksis, tetapi jika kita lupakan daripada protokol kesehatan akan diterangkan oleh pemerintah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nantinya kami mengharapkan seluruh murus, karena pandemi ini belum berakhir, kami harapkan program dan program kerja yang dibuat oleh pindah masing-masing ini, tetapi pindah terlepas daripada protokol kesehatan akan diterangkan oleh pindah masing-masing ini. Nah, baiklah Pak Mirsa, seperti yang kalian saksikan tadi, KONI telah melaksanakan rapat internal yang membahas tentang program kerja KONI 2021 di tengah pandemi COVID-19. Berikutnya, kita akan berbincang lebih dalam lagi nih, dengan Ketua KONI TABALONG. Jadi langsung aja ikuti saya. Permisi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah. Sehat. Oke, baiklah Pemirsa, jadi beliau ini adalah Bapak Agus Saihu, yang merupakan Ketua Umum KONI TABALONG. Nah, jadi boleh saya berbincang-bincang sebentar dengan Bapak? Oke. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak, kita sedang mengalami musibah ini, COVID-19 yang terjadi hampir seluruh dunia ya Pak ya, termasuk di Bandunga kita, Kabupaten TABALONG. Nah, lalu bagaimana kegiatan olahraga di Kabupaten TABALONG sendiri saat pandemi seperti ini? Kami dari KONI TABALONG. Di saat pandemi COVID-19 ini masuk ke daerah kita, yaitu di bulan 3, bulan Maret, disamanya di 2020, akhirnya kegiatan olahraga yang kami jalankan lewat cabang-cabang olahraga ini sangat berpengaruh. Karena kegiatan atau jadwal yang kami susun di tahun 2020 akhirnya tidak bisa berjalan maksimal. Karena kami melaksanakan kejuaraan itu hanya dari bulan Januari sampai Februari. Akhirnya di bulan Maret itu kami tidak melaksanakan kegiatan karena pandemi COVID-19. Tetapi kami tetap optimis bagaimana aktif-aktif kami bisa melaksanakan latihan yang tidak lepas daripada regulasi atau pemerintah, yaitu kami tetap menjalankan protokol kesehatan. Akhirnya kami berikan kepada semua cabang olahraga di bawah noan KONI TABALONG untuk melaksanakan yang kami sebut dengan latihan mandiri. Intinya latihan mandiri tersebut adalah tidak lepas dari protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi tetap tidak lepas oleh protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu ya Pak. Betul. Lalu bagaimana nih Pak langkah PONI TABALONG untuk terus menggerakkan kegiatan olahraga di Kabupaten TABALONG ini? Selama masa pandemi kami memang tetap berusaha bagaimana nantinya aktif-aktif kami ini bisa berlatih dan bisa berlomba. Baik itu di kejuaraan tingkat provinsi, kejuaraan tingkat daerah maupun kejuaraan tingkat Kabupaten TABALONG tetap kami optimis bisa melaksanakan. Tetapi kami tetap berpotokan tidak lepas daripada yang kami sebut tadi adalah pandemi COVID itu dengan protokol kesehatannya. Nah untuk event sendiri itu Pak, waktu pandemi ini apakah masih ada yang terselenggara seperti itu? Ya jadi di saat pandemi COVID ini masih kita rasakan sampai saat ini ada beberapa cabur kami, ada beberapa kejuaraan provinsi yang kami ikuti. Kenapa kami ikuti? Karena dari penyelenggara kejuaraan provinsi itu ada yang melaksanakan. Jadi kemarin contoh di Banjarmasin itu adalah kami ikut dalam kejuaraan provinsi itu adalah Voxi. Kemudian kemarin di Kabupaten Tapin, Kedirantau itu kami mengirimkan cabang olahraga bulu tangkis dan anggar. Nah kemudian pada bulan Oktober kemarin juga kami menaksanakan kejuaraan lokal TABALONG yaitu di cabang olahraga renang. Tentunya penyelenggaraan tersebut juga kami tidak lepas daripada regulasi atau aturan yang diberikan oleh pemerintah. Kami kemarin juga mendapatkan izin dari sakit COVID-19 dan dengan dasar izin dari sakit COVID-19 lah penyelenggaraan antar kabupaten untuk cabang olahraga renang itu bisa dilaksanakan. Dan Alhamdulillah dari beberapa cabang olahraga yang kami ikutkan di dalam kejuaraan provinsi kemarin, baik di Banjarmasin maupun di Tapin, kita menghasilkan yang terbaik. Kemarin untuk cabang bulu tangkis juga kita dua lalu. Alhamdulillah. Jadi masih ada gitu ya Pak ya event yang masih berlangsung di masa pandemi ini ya Pak ya? Benar, masih ada karena kami bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut karena dasar dari penyelenggaraan tersebut itu mencapai izin dari sakit COVID-19 di daerah tersebut. Jadi Pak, pastinya banyak nih masyarakat yang pecinta olahraga seperti pemirsa di rumah nih itu kangen gitu sama adanya event-event olahraga di Tabalong sendiri seperti itu. Nah lalu adakah event olahraga yang dapat diselenggarakan tapi tetap menggunakan protokol kesehatan gitu Pak? Iya, apa yang saya sampaikan dari awal bahwa di tahun 2020 kemarin di Tabalong juga kami juga sudah melaksanakannya yaitu di cabang olahraga renang. Yaitu olahraga renang kemarin menyalahkan kejuaraan dengan tingkat kejuaraannya adalah lokal Kabupaten Tabalong. Ya tentunya kejuaraan itu bisa berjalan yang pasti adalah kita mendapatkan izin dari satuan tugas COVID-19. Kami berharap juga, kami juga menyampaikan kepada semua cabang olahraga di bawah lawan koni Kabupaten Tabalong akan ke depannya juga akan melaksanakan kejuaraan yang tentunya tidak lepas dari protokol kesehatan tadi. Apabila dari tim satgas COVID-19 mengizinkan, tentunya kejuaraan IPSU bisa berjalan. Nah tentunya kalau memang satgas itu mengizinkan berarti yang utama itu adalah kita tanpa penonton. Yang kedua juga yang lebih mungkin bisa kita laksanakan adalah olahraga-olahraga yang tanpa bodekontek. Jadi banyak olahraga kita yang juga tidak bodekontek itu mungkin bisa kita laksanakan. Karena kekhawatirannya kalau Anda bodekontek itu, itulah yang menjawabkan penurunan satgas COVID-19 ini bisa berlaksanakan. Tapi kami tetap optimis, mudah-mudahan juga COVID-19 ini cepat berakhir dan olahraga di Tabalong lebih menggiliat lagi. Lalu Bapak ada berapa cabang olahraga sih yang aktif saat ini di Tabalong? Di tahun 2021, ini kita cukup banyak cabang olahraganya, kita sekarang sudah mempunyai anggota itu adalah 44 cabang olahraga. Ini sangat dramatis meningkatnya, karena pada tahun 2017 saat kita menjadi tuan rumah pekan olahraga profesi kemarin, kita hanya mempunyai 32 cabang olahraga. Tentunya dengan kekurusan saya ini saya optimiskan, Alhamdulillah sudah 44 cabang olahraga yang bergabung di bawah penawahan konik. Lalu harapan ke depannya nih Pak, untuk cabang olahraga dan atlet-atlet ke depannya ini gimana? Nah kami berharap di saat pandemi ini kepada atlet kami, kami tetap mendekankan untuk latihan mandiri. Tentunya latihan mandiri itu yang dibolahkan oleh pemerintah, tentunya mereka juga tidak lepas daripada regulasi dari Satgas. Kami berharap dengan latihan mandiri juga, karena penyo-penyo atau tempat olahraga itu kita cukup lengkap di Tabalong, kami tetap memberikan kontribusi, baik itu pembinaan, baik itu tempat latihannya kepada atlet-atlet kita, agar di saat pandemi pun atlet kita tidak paku, terutama atlet-atlet yang tidak penutup di. Kami berharap nantinya atlet kita ini bisa membawa nama Baik Tabalong juga di pekan olahraga profesi tahun 2022 di Kandangan Pulau Semua Selatan. Baiklah pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama Ketua Koni Tabalong. Nah selanjutnya kita akan ngobrol lagi nih bareng Wakil 2 Koni Tabalong dan Wakil 3 Koni Tabalong. Langsung saja ikuti saya. Nah seperti kita tahu nih Bapak ya, pandemi COVID-19 ini sudah terjadi di wilayah kita di Kabupaten Tabalong ini. Nah lalu apa yang membedakan kegiatan olahraga di Tabalong ini sebelum dan sesudah pandemi ini terjadi? Perbedaannya sangat sekit kan? Karena sebelum pandemi, marak olahraga. Jadi setelah pandemi, kita dibatasi dengan peraturan-peraturan yang jelas masalah protokol kesehatan. Jadi itulah yang membedakan sekarang dengan yang kemarin, yang sebelum pandemi. Sekarang harus memperhatikan protokol kesehatan itu berarti kita menjaga jarak, pakai masker, tidak boleh ada kontak bodi. Ya berarti harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah seperti itu ya Pak? Nah lalu apa nih Pak, apa pandemi ini menghalangi pembinaan olahraga di Kabupaten Tabalong ini? Menghalangi sih tidak, tapi terganggu kuku ya. Karena kita tidak bisa kontak bodi tadi kan, maka kita harus pertandingan, terganggu juga, harus online. Seperti catur, bridge, dan kalau seperti yang olahraga yang kontak bodi, itu sarananya juga tidak boleh oleh deskura. Kemudian kita karena kontak bodi tidak boleh, maka itulah sarana yang mengganggu. Maka kita arahkan kepada cabur-cabur untuk latihan mandiri, sendiri-sendiri. Misalnya karate, silat, jodoh, kempo, main basket, kemudian futsal, poli, itu masing-masing menjaga. Jadi pembinaan itu tetap ada ya Pak? Ada. Itu mandiri, itu juga pembinaan basketnya sendiri, seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Saya mau tanya nih, apa yang menjadi perhatian khusus bagi Bapak sebagai sekretaris hubung KONI Tabalong, seperti itu, untuk mendukung prosesnya kerja KONI ke depannya? Ya, fungsi sekretaris itu fungsi internal. Jadi, kalau bahasa lainnya, sekretaris itu dapurnya organisasi. Jadi, sejak saya ditunjuk, saya langsung membuat program kerja untuk masing-masing staff. Jadi, tugas fungsi masing-masing staff apa, itu saya coba buatkan urayan tugasnya. Lalu, yang kedua, dalam rangka mendukung kelancaran operasional di cabang olahraga, itu kita buat SOP mengenai permohonan atau penyampaian proposal dari cabang-cabang olahraga. Jadi, ketika mereka memasukkan proposal, itu sudah ada SOP-nya. Berapa hari di bidang organisasi, berapa hari di sekretariat, berapa hari di ketua umum, sehingga benar-benar bahwa proposal yang mereka sampaikan itu mendapatkan perhatian dari kita dan dibahas secara baik di KONI. Selanjutnya, Bapak, program KONI pada tahun 2021 ini apa saja ya, Pak? Tahun 2021, tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, fokus KONI adalah pembinaan cabang-cabang olahraga berprestasi. Karena olahraga itu ada olahraga rekreasi, ada olahraga prestasi, dan lain-lain. KONI diberikan tugas di pemerintah daerah untuk membina olahraga prestasi. Nah, di 2021 tentu ada kendala yang seperti teman-teman sudah bahas, kita di pandemi saat ini agak sulit untuk mempercepat program terutama untuk peningkatan prestasi, karena kendala-kendala tadi. Bagaimana atlet-atlet tidak bisa menyalahkan kegiatan secara bersama-sama, tapi lebih banyak menyalahkan kegiatan secara mandiri. Tapi tetap kita arahkan, karena untuk mengembalikan fisik seorang atlet ke kondisi normal, kalau mereka sampai berhenti, itu sangat sulit. Sehingga kita harapkan dalam kondisi apapun, secara mandiri, atlet-atlet kita yang sudah punya prestasi, sudah punya nama di tingkat provinsi ataupun nasional, itu tetap minimal menjaga kebugaran itu. Nah, kita fasilitasi untuk pertandingan-pertandingan yang bisa diselenggarakan secara online. Lalu Bapak, apa yang menjadi titik fokus ataupun prioritas dalam program KONI tersebut? Prioritasnya tadi, mencetak atlet-atlet berprestasi. Jadi yang sudah berprestasi kita bina, yang masih junior kita arahkan untuk bisa berprestasi. Cuma memang kendalanya sekarang adalah fasilitas. Fasilitas dalam arti banyak kegiatan yang tidak bisa diselenggarakan secara bersama-sama, padahal cabang-cabang itu perlu yang namanya lati tanding, perlu yang namanya try out, try in, dan seterusnya. Untuk menjadi ukuran atlet kita ini, progresnya secara mana. Baiklah Bapak, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Baiklah pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda paliwara yang satu ini, tetap di Sportlight Tabalong. Terima kasih pemirsa masih bersama saya di Sportlight Tabalong. Nah, kali ini saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan Pak Ferry. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Jadi Pak Ferry ini sebagai kepala bidang promosi dan pemasaran di Koni Tabalong. Nah, lalu Bapak, peranan Bapak dalam bidang promosi dan pemasaran Tabalong itu seperti apa sih? Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi, koning adalah sebagai satu-satunya wadah yang mengkoordinasikan dan membina olahraga prestasi di Indonesia yang dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, serta memiliki pengelolaan manajemen yang efektif. Peran bidang promosi dan pemasaran, Koni Kabupaten Tabalong dapat mempromosikan potensi yang dilakukan berdasarkan strategi bauran, promosi yakni publikasi, iklan, pameran, dan pemilihan media promosi yang digunakan yaitu media cetak, elektronik, dan media internet. Hal ini sejalan bahwa promosi merupakan pariabel kunci dalam strategi pemasaran. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Nah, jadi untuk mendukung hal-hal tersebut, kami sudah ada menyusun beberapa program. Yang pertama, menyiapkan bahan penyusunan program dan permusuhan kebijakan, teknik operasional, bidang promosi dan pemasaran. Yang kedua, menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian, pembinaan, bidang promosi dan pemasaran. Yang ketiga, menyiapkan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan, bidang promosi dan pemasaran meliputi promosi pemasaran dan pameran yang keempat, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang promosi dan pemasaran, yang terakhir yang kelima, pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Akunita Baram sesuai dengan tugas dan fungsinya Baiklah Bapak, terima kasih atas waktunya tadi Baiklah Pemirsa, selanjutnya kita akan berbincang lagi dengan Ketua Bidang lainnya jadi langsung saja kebisah ya Baiklah Pemirsa kita lanjut, kita berbincang-bincang dengan Bapak Fitra sebagai Ketua Bidang Organisasi Koni Tabalong Nah Bapak, bagaimana pelaksanaan program kerja Koni Tabalong di bidang organisasi khususnya di tahun 2021 ini? Ya baik, untuk bidang organisasi Koni Tabalong untuk program kerja tahun 2021 ini kita fokus di supervisi, kemudian konsultasi seluruh organisasi cabur yang bernaung di bawah Koni Tabalong memang pada tahun 2020 dan 2021 ini memang tetap terkendala dengan kondisi pandemi ya sehingga untuk pertemuan pertemuan yang sifatnya langsung itu sedikit kita batasi protokol tetap kita jalankan dan kita melayani juga untuk konsultasi ataupun mediasi yang diminta oleh cabang olahraga itu melalui line telepon jadi seperti itu oke lalu apa sih Pak tantangan yang Bapak hadapi dalam penerapan program kerja Bapak tersebut? tantangannya yang dihadapi terutama terkait dengan sumber daya manusia kemudian yang kedua juga menyangkut masalah kemauan dari rekan-rekan yang berposisi di cabang olahraga nah mengenai sumber daya manusia ini kami memang senanti YTH harus melakukan bimbingan yang simultan terhadap cabang olahraga kemudian juga mengingat kegiatan di cabang olahraga ini nirlaba kegiatan sosial yang ia memerlukan integritas dan kemauan secara ikhlas dari rekan-rekan di cabang olahraga terima kasih Bapak atas waktunya dan pembincangan di hari ini sama-sama baiklah Pak Pirsa sekarang saya bersama dengan Bapak Irana selaku ketua bidang hukum Konita Balong ya bagaimana Bapak pelaksanaan program kerja Bapak selama ini di tahun 2021 terima kasih untuk bidang hukum sendiri pada tahun 2021 ini kami masih fokus pada bidang advokasi dalam artian kami masih memberikan memberitahuan ataupun memberikan petunjuk-petunjuk aturan-aturan hukum yang pertama terkait dengan pelaporan pelaporan dengan apa yang diterima dana-dana yang diterima oleh cabang-cabang olahraga nah kemudian juga kami juga menyampaikan kepada cabang-cabang olahraga yang sudah terbentuk yang memiliki aset-asetnya agar bisa melaporkan ke kita juga nah termasuk juga yang pengurus-pengurus lama yang masih belum terbentuk pengurus barunya terkait aset-aset yang dimiliki oleh cabang-cabang olahraga tersebut agar bisa disampaikan ke kita sehingga kita mudah untuk memberikan advokasi ke mereka bahwa barang-barang inventarisir itu barang-barang inventarisir itu adalah milik pemerintah yang dimana di bawah naungan dari konik Kabupaten Tabalong kemudian juga terkait advokasi hukum sendiri dimana di tahun 2001 ini di awal 2020 kita sudah mengalami masa pandemi dan sampai saat ini masa pandemi COVID-19 pun masih kita alami nah dimana baik aturan dari surat edaran mentora kemudian aturan koni Indonesia sendiri termasuk juga aturan dari peraturan Bupati Tabalong nomor 26 kalau tidak salah ya nomor 26 tahun 2020 terkait penanganan COVID-19 sehingga olahraga yang dilakukan oleh atlet-atlet kita itu kita batasi sesuai dengan protokol-protokol kesehatan baiklah lalu apa sih pak tantangan yang bapak hadapi selama menjalankan program kerja bapak tersebut kalau tantangan sih pada dasarnya itu pasti ada tapi bagi kita itu bukan satu tantangan tapi suatu pembelajaran bagi kita untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi sebagai contoh yang saya sebutkan tadi bahwa dimana kepengurusan yang setiap periode itu selalu berubah nah kadang ada pengurus-pengurus yang lama yang masih menguasai aset-aset dimana dia pada pengurusan baru dia tidak terpilih nah padahal aset-aset itu harus diserahkan kepada pengurus yang baru nah itulah tantangan kita saat ini yang saat ini memang masih ada pengurus-pengurus selama yang tidak mau menyerahkan aset-aset milik cabang olahraga tersebut baiklah terima kasih bapak atas waktunya terima kasih kembali ya per misal jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut tetap di Spotlight oke permisa kembali lagi bersama saya tentunya di program Spotlight nah kali ini masih di Konita Balong saya bersama dengan Bapak Bambang selaku ketua bidang kerjasama dan hubungan antar lembaga Konita Balong ya Pak ya betul bagaimana Bapak program kerjanya apa saja ya Pak kalau boleh tahu program ke depan kami masih seperti pendahulu kami bahwa menjalin kerjasama antar lembaga terutama kepada Dewan Pengampu atau Pemerintah Daerah yang kedua juga terhadap Dewan Penyantun Dewan Penyantun adalah perusahaan-perusahaan yang berdumisili di Tabalong yang bekerja di Tabalong kami berharap nanti akan lebih terjalin komunikasinya terhadap mereka-mereka yang beroperasi di Tabalong sehingga ke depan mengenai olahraga di Tabalong mudah-mudahan lebih baik lebih terarah serta memang jalinan kerjasama itu memang kita harapkan supaya berkesinambungan dan sampai nanti ada kendala bahwa kerjasama ini terbentur dengan umpamanya ketidaktahuan hubungan kerjasama di KONI dengan perusahaan-perusahaan sehingga tidak tercover tidak terdaftar di KONI tidak tercatat di KONI begitu lalu ada tidak hambatan yang terjadi saat berjalannya program kerja tersebut hambatan dibilang tentu ada namun ini menjadi sebuah tantangan bagi kita bagaimana ke depan supaya hambatan-hambatan itu bisa diminimalis dikurangi karena dalam hal ini biasanya yang terjadi yang terjadi menurut pengalaman kami yang telah lalu bahwa apabila kami menghubungi sebuah perusahaan sedangkala perusahaan tersebut sudah dihubungi oleh orang lain yang memang mungkin termasuk para sabor yang informasinya ke koni tabalong itu blank tidak ada nah ke depan kami berharap supaya memang walaupun itu nanti cabur yang menghubungi tapi tetap koni tabalong harus tahu sehingga kalau ada komunikasi kalau komunikasinya nyambung contoh kemarin bahwa oleh Pak Bupati kita diharapkan ada dewan penyantun dari perusahaan untuk bidang olahraga tertentu nah sampai saat ini koni tidak tahu apakah memang sudah dilakukan oleh dewan penyantun tersebut atau belum nah sehingga ke depan kami berharap ini kita saling terbuka sehingga nantinya tujuan akhirnya bagaimana olahraga di tabalong lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya oke kita lanjutkan perbincangan kita kali ini saya bersama dengan wakil pembinaan prestasi di koni tabalong jadi bagaimana Bapak program kerjanya yang telah dilaksanakan mungkin baik terima kasih untuk program pembinaan prestasi di koni kepadang tabalong di tahun 2021 ini dalam rangka mempersiapkan pekan olahraga provinsi yang akan dilaksanakan di 2022 nanti program awal kami adalah yang pertama menginventarisir data cabur-cabur yang di tahun 2017 kemarin memperoleh medali termasuk juga atlet-atlet dari cabur tersebut yang memperoleh medali baik itu medali emas perak perunggu nah jadi program awal kita kita menginventarisir dulu data atlet itu mengapa kita harus menginventarisir itu karena ada beberapa cabur yang atletnya memang saat ini sudah tidak bisa aktif dikarenakan dikarenakan ada yang pindah domisili ada yang mutasi mengikuti orang tua pindah domisili dan mutasi kemudian ada juga yang mungkin kuliah keluar daerah karena kebetulan kan kabupaten kita bukan ibu kota provinsi jadi kebanyakan atlet ini begitu mereka melanjutkan ke satu program perkuliahan mereka akan keluar daerah nah itu juga menghambat salah satu program pembinaan kita dalam rangka untuk memperoleh atlet-atlet yang berprestasi selanjutnya Bapak bagaimana ini pembinaan prestasi di masa pandemi COVID-19 seperti ini Pak baik untuk pembinaan prestasi cabang olahraga di masa pandemi ini memang sedikit terhambat karena yang pertama atlet-atlet kita saat ini masih rada-rada takut dalam melaksanakan beraktivitas dan kemudian ada juga kendalanya orang tua yang memang tidak memberikan izin terhadap anaknya untuk melakukan aktivitas olahraga walaupun itu atlet yang berprestasi kemudian ada juga yang memang kendala karena orang tuanya bekerja di perusahaan misalnya mereka sehingga mereka melarang anak untuk melakukan aktivitas olahraga karena memang dari perusahaan ada aturan-aturan seperti itu nah ini kendala juga bagi kami di bidang pembinaan prestasi namun kami punya kiat-kiat untuk tetap program bisa berjalan dengan menerapkan aturan dan protokol kesehatan jadi artinya atlet tetap kita mintakan untuk melakukan latihan atau pembinaan melalui cabur-cabur masing-masing dengan tetap mengacu kepada protokol kesehatan berarti masih ada tetap pembinaan ya Pak ya meskipun di tengah pandemi seperti ini ya Pak iya betul jadi untuk pembinaan masih kita laksanakan ada beberapa cabur memang yang eksis untuk melakukan pembinaan persiapan di masa pandemi ini walaupun cabur itu sebenarnya cabur yang yang banyak melakukan kontak karena kan dikhawatirkan juga kontak fisik ini juga akan berpengaruh seperti cabur bela diri kemudian cabur-cabur sepak bola bola basket mereka tetap melakukan latihan-latihan dan pembinaan dalam rangka persiapan ke depan nanti untuk menghadapi pekan olahraga provinsi di puluh sungai selatan tahun 2022 tahun 2022 betul terima kasih bapak atas waktinya baik sama-sama terima kasih juga oke pemeriksa kita lanjut lagi perbincangannya kali ini dengan bapak harianto ya pak selaku ketua bidang pengumpulan dan pengolahan data olahraga di konitabalong kita kabur data konitabalong apa ini pak program kerja di bidang data di tahun 2021 ini untuk program data di tahun 2021 kita akan memfokuskan ke input data atlet input data atlet ini akan berpengaruh kepada atlet nanti yang akan berangkat di porprog tahun 2022 2022 di hulu sungai selatan karena tinggal waktu juga tinggal dengan dua tahun itu waktu yang sangat mempet jadi kalau kita tidak kejar untuk input data atlet terbaru tabalong nanti ditakutkan kita akan terlambat dalam entry by name persiapan porprog tahun 2022 nanti jadi pengimutan data ini sangat penting sekali ya pak untuk para atlet nanti untuk mengikuti perlombaan sangat sangat penting karena apabila input data ini salah nanti akan menjadikan blunder bagi kita apabila ada protes-protes dari atlet lain dalam pengimutan data sendiri itu masih menggunakan cara manual atau sudah menggunakan aplikasi pak untuk di konimis dari untuk tahun 2020 kita masih menggunakan manual manual dalam arti masih kita minta dari cabur-cabur kemudian kita input semuanya di komputer disini kemudian tahun 2021 ini ada program khusus dari koni provinsi jadi untuk program pengimutan data atlet nanti akan menggunakan aplikasi yang akan ke server nasional jadi atlet itu akan didata semua kemudian akan masuk database itu akan di input oleh koni tabalong kemudian kita serahkan ke koni provinsi koni provinsi juga akan meng-input langsung ke nasional jadi nanti setelah data atlet itu kita input melalui database aplikasi tersebut kita buka di web nanti akan semua terbaca disitu semua data-data atlet baik itu tingkatnya daerah maupun nasional jadi berapa sih jumlah atlet di tabalong ini dan bagaimana dengan data-data para atlet untuk prestasinya di nasional kalau untuk data atlet yang kita input sekarang itu sekitar 561 itu data atlet waktu kita proper tahun 2017 di tabalong kemudian pada awal tahun kemarin kita input data cuma ada beberapa cabar yang memang agak terlambat jadi data yang kita terima kurang dari 561 itu diharapkan dengan aplikasi terbaru nanti kita kerjasama dengan koni provinsi atlet-atlet itu akan terdata semuanya nanti dengan aplikasi tersebut jadi data itu nanti atlet akan mengisi secara langsung di web nah begitu di data mereka prestasinya dari tingkat daerah tingkat nasional kemudian semua istilahnya akte kelahiran apa-apa asli tabalong misalnya itu akan terdata semua di database dan itu tidak akan bisa dibohongin apabila atlet tersebut nanti ibaratnya sudah terdata di tabalong kemudian pindah ke daerah lain itu akan terbaca jadi tidak tidak akan bisa untuk pindah semudah mungkin untuk ke daerah lain kemudian untuk prestasi prestasi di tingkat nasional atlet kita lumayan banyak beberapa cabur sudah tembus ke level nasional dan mereka sudah mulai bersaing dengan atlet-atlet dari luar terima kasih bapak baiklah pemirsa sportlight tv tabalong itulah tadi perbincangan kita untuk mengenal lebih dalam lagi kegiatan maupun program yang ada di konita balong ikuti terus program sportlight tv tabalong dan sampai jumpa selamat Terima kasih telah menonton!